Tewasnya perakajek kamar Paung masih menjadi misteri. Hasil forensik menyebutkan bahwa jenis peluru yang bersarang di tubuh korban bukan milik Polri. Kapolri Jenderal Paul Sutarman belum dapat menyebutkan jenis senjata apa, namun kepolisian akan melakukan investigasi gabungan antara TNI dan Polri. Saat bentrokan terjadi, perakajek kamar Paung diterjang peluru di sebelah punggung bahu kirinya dan korban pun tewas seketika. Kapolri dan Kasat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen. TNI dan Polri akan melakukan investigasi ke dalam dan menindak tegas pelaku pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Sehingga kita harus mencari, penyebab kematiannya sudah jelas adalah karena peluru. Kita akan mencari peluru ini keluar dari senjata.